Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Yudi di sini. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya membuat surat pindah antar provinsi, tepatnya ke Aceh ya. Nah, KTP saya ini kebetulan Kabupaten Tanggerang ya, tapi domisilinya sekitar alam sutra. Jadi, dari rumah ke sini sekitar 58 menit ya, 31 km. Nah, perlu diperhatikan untuk teman-teman, masing-masing pemerintah itu punya kebijakan sendiri ya. Jadi, contohnya kalau di Kabupaten Tanggerang ini, saya harus ke kantornya langsung ya. Kalau pemerintah yang lain, saya lihat sudah ada yang online. Oke, jadi saya pergi ini waktu itu pagi-pagi ya, sekitar jam 6, karena lumayan jauh. Nah, sebelum berangkat itu, kemarin itu saya selalu survei dulu ya di sini. Ini kan ada ulasannya, 2,9. Cukup rendah ini kalau untuk ukuran rating ya, karena maksimal kan 5. Jadi, agak sedikit negatif juga dalam kepala ini, karena banyak yang jelek ulasannya ya. Saya urutkan ini terbaru, ya bisa dibaca lah kalau untuk ulasannya. Terutama pas ini, ulasan ini, huruf surat pindah katanya hasil akan dikirim melalui WA dalam 7 hari. Nyatanya sudah setahun nggak ada dikirim. Nah, dari sini saya sudah mulai berpikiran negatif ya. Tapi bagaimanapun juga, tetap harus ke sana ya. Jadi akhirnya saya ke sana. Nah, ini gambar dari Google semua ya. Jadi, begitu datang, saya di sebelah sini ya masuk. Nah, di sini ada poster itu. Ini saya hasil foto sendiri ya. Jadi, untuk pelayanan surat keterangan pindah WNI antar desa dan antar kecamatan. Jadi, harus di masing-masing kecamatan domisi. Nah, saya karena antar provinsi, tidak ada keterangannya di sini kan. Jadi, saya pikir bisa langsung di sini ya. Jadi, pertama kali datang, saya masuk ke lorong yang di sebelah sini ya. Nah, begitu masuk di sini ada pos sapam. Saya rekomendasikan jangan nanya ke sapamnya. Nah, karena saya pas nanya, dia bilang harus datang per kecamatan. Jadi, ada jadwalnya di sini. Nah, di sini kebetulan pasar kemis ini hari Jumat. Dan saya datangnya kalau nggak salah hari Rabu ya. Tapi, ya mungkin karena untuk kasus saya antar provinsi. Jadi, pas saya datang, emang ini nggak ditanya pun sama orang loketnya. Nggak berlaku ya. Tapi, saya tidak tahu ya kalau untuk yang antar kabupaten atau kota. Jadi, lebih baik tanya ke bagian loket atau bagian antriannya. Nah, jadi setelah masuk, ini di sini ada semacam ini ya, antrian ya. Ini tempat ngambil antrian. Dan pagi-pagi itu sudah penuh di sini mengular. Jadi, memang harus ngantri. Nanti di sana ada petugasnya ngomong aja. Mau bikin surat pindahan antar provinsi, nanti langsung dibikinkan itu nomor antriannya. Dan loketnya itu kalau tidak salah sebelah sini ya. Nah, nomor 1 ya. Oke, ini udah rame. Saya foto ya. Tinggal ditunggu dipanggil aja. Sesuai nomor antrian, nanti ditanya mau pindah kemana gitu. Setelah itu, oke, bakal dikasih form F103 ya. Yang harus kita isi di sini. Nanti setelah kita isi, kita balik lagi ke loketnya. Dan kita serahkan ke petugasnya. Nah, nanti si petugasnya bakal mengarahkan ke nomor telepon ini ya. Dari nomor ini bakal dikirim suratnya. Nanti juga bakal dihubungi juga ya. Nah, ini percakapan ini tadinya sebelum loket buka, saya inisiatif tanya karena nomor ini ada di depan loket yang masih kosong itu ya. Ternyata ini bisa juga secara online. Nah, tapi di sini terlihat bahwa kita harus ada pengantar RTRW, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, surat ke tangan pindah dari desa kelurahan yang telah pisahkan di tanda tangan ini oleh camat. Tapi ternyata saya pas ke sana cuma diminta KTP dan KK saja. Jadi hari Rabu, saya urus ternyata hari Kamis ini sudah keluar ya surat pindahnya. Walaupun di awal sempat pesimis dengan pelayanannya, tapi Alhamdulillah ini cepat ya, sehari. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau merasa terbantu dengan video ini, tolong like-nya, komentarnya. Kali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah menonton.